Seorang bocah 11 tahun minggu malam nyaris menjadi santapan buaya di sungai Teluk Dawan, Kecamatan Morosabak Barat, Tanjung Jabong Temur. Bahkan buaya sempat menyeret tubuh korban hingga 15 meter. Yadiputra, bocah berusia 11 tahun, warga RT5 RW2, Keluruhan Teluk Dawan, Kecamatan Morosabak Barat ini berhasil selamat dari terkaman buaya liar di sungai yang berada dekat dengan rumahnya. Peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban hendak menimpa air di sungai Teluk Dewan untuk menyiram bunga. Di tengah gelapnya malam, korban yang tak sadar tengah dinintai buaya tiba-tiba diterkam oleh hewan predator sungai itu. Tak hanya diterkam, korban juga sempat diseret sejauh 15 meter. Namun beruntung teriakan Yadip saat itu didengar oleh sang ibu Rasmi. Mengetahui kondisi anaknya dalam bahaya, Rasmi pun nekat langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan buah hatinya. Dalam kondisi gelap, wanita berusia 37 tahun itu tidak lagi berpikir keselamatan jiwanya. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana anaknya dapat selamat. Beruntung nyawa Yadiputra yang diseret buaya hingga ke tengah sungai itu dapat diselamatkan. Begitu selamat, Yadipun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat ini Yadip masih dirawat di RSUD Nurdin Hamzah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara akibat rekaman buaya tersebut, dengan kiri siswa yang duduk di kelas 6 SD ini mengalami luka sobek. Sementara kondisi fisiknya masih terlihat trauma atas musibah yang nyaris saja merenggut jiwanya itu. Eko Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!